Pemerintah Provinsi Jawa Barat merevitalisasi gedung pakuan yang merupakan rumah dinas Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Revitalisasi dilakukan di sejumlah sudut gedung pakuan, mulai dari taman, kolam ikan, hingga pembangunan kolam renang sebagai fasilitas olahraga. Secara keseluruhan untuk penataan gedung pakuan, Pemprov Jabar menggelontorkan anggaran sebesar 4 miliar rupiah. Jumlah tersebut sudah termasuk dengan pembangunan kolam renang yang menelan biaya sebesar 1,5 miliar rupiah. Dari pantauan di lokasi, proses pengerjaan kolam renang yang berada di bagian belakang bangunan utama gedung pakuan masih tahap pengeboran dasar. Kolam yang memiliki lebar sepanjang 4 meter dan panjang 29 serta kedalaman 1,25 meter ini nantinya dilengkapi dengan gazebo, ruang bilas, toilet serta kolam air panas dan dingin untuk relaksasi. Taman belakang gedung pakuan, di mana di sini ada dua titik yang kita resitkanikasi. Satu adalah di persis taman belakang yang sekarang kita ada di sini, persis yang kedua ada di inner court, tengah-tengah. Itu mungkin ruang lengkapnya lebih kecil. Di sini adalah hanya untuk membuat taman, di mana ada plaza, ada gazebo, ada juga sarana untuk olahraga mungkin atau berenang ya, kolam renang. Ada di belakang. Kolam renang ini nantinya akan berdampingan dengan taman yang juga tengah dalam penataan. Ditargetkan revitalisasi keseluruhan bisa selesai pada bulan Desember mendatang.